ini agak banyak nih kita lihat ini nah ini ya ini kok habis kenapa sebenarnya ini bukan dimakan tapi dibuang dihambur-hamburkan sama indukan sebelum teman-teman membeli apabila tertarik jadi sebenarnya tidak ada bautnya disini jadi dia sebenarnya polosan tidak ada bautnya ini namun apabila kita tertarik dengan model ini teman-teman bisa cek penjualnya untuk minta tolong dibuatkan atau ditambahkan baut ini sehingga dia lebih kuat halo teman-teman di seluruh Indonesia jadi hari ini saya akan berbagi tentang dispenser yang saya gunakan jadi disini tidak ada iklan saya hanya berbagi tentang pengalaman saya menggunakan dispenser kebetulan yang saya gunakan ada yang besar dan ada yang kecil oke langsung kita lihat perkembangannya nah ini adalah kondisi terkini dari peternakan saya setelah saya tinggal ke hutan kurang lebih sekitar 5 hari ini ini adalah kondisi terkininya setelah saya tinggal di nas keluar kota jadi nanti saya akan membahas tentang dispenser yang saya gunakan ini kemarin-kemarin sudah saya bilang bahwa dispenser yang saya gunakan yang kecil ini super irit terutama karena indukan yang bisa menghambur-hamburkan pakan jadi agak susah untuk membuang pakan dengan menggunakan dispenser yang saya gunakan ini oke teman-teman sebelum kita lanjut jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan dispenser seperti yang saya gunakan ini atau ingin membeli bisa melihat di deskripsi video ini link pembelian yang saya lakukan ada di deskripsi video ini bisa dilihat apabila ingin untuk membeli di tempat yang sama di tempat lain pun sama bebas ya mau menggunakan dispenser yang saya gunakan ini juga enggak masalah atau tidak menggunakan atau membeli di tempat yang berbeda yang jelas saya hanya ingin berbagi tentang kelebihan dari dispenser ini ya nanti kan kita lihat sama-sama ada kasus di tempat saya seperti ini ketika saya tinggal saya isi semua pakannya sama ya penuh semuanya dan yang mana yang lebih cepat habis oke nah ini ya ini dispenser yang saya beli harganya Rp33.000 ya kemarin ini semuanya saya isi full ya ini juga penuh kemudian ini penuh semuanya ini saya isi dalam kondisi penuh ya jadi sekitar 5 hari pada hari ini ya kondisinya seperti ini ini agak banyak habisnya ya sementara yang lain agak merata nah ini ya yang lebih besar lebih jombo ternyata posisi di hari kelima ya kemarin saya pergi kan pada hari ini saya isi semuanya ini saya isi pada hari minggu ya minggu siang berarti minggu senin selasa rabu kamis jumat hari ini sabtu ya kurang lebih 5 sampai 6 hari ini ya 5 sampai 6 hari diisi kondisi dari dispensernya seperti ini ya oke dari sini ini agak banyak habisnya ya sebenarnya hampir merata ya yang dispenser mininya tuh hampir merata semuanya sementara yang besar ini ini kondisi indukan normal ya indukan normal ini artinya dia tidak menghambur-hamburkan pakan sehingga dengan dispenser yang normal seperti ini yang umum kita gunakan posisi habisnya juga sama ya tidak banyak seperti ini ya terus kita lihat ini juga ya habisnya sedikit ini juga sama ya sama karena kondisi indukannya normal tidak suka menghambur-hamburkan pakan nah ini agak banyak nih ya kita lihat ini nah ini ya ini kok habis kenapa sebenarnya ini bukan dimakan tapi dibuang dihambur-hamburkan sama indukan nah ini ya ini terlihat nih ini masih kondisi bagus semua nih yang di bawah harusnya disini ampas sementara disini sudah kosong nah di bawah sini kalau kita lihat nah ini sebagian ada yang masih bagus ya terbuang jadi seperti yang saya bilang kemarin kenapa bisa dibuang karena indukan ya dengan mudah bisa nongkrong di tenggeran situ ya kemudian posisi lubangnya seperti itu kemudian dia menghambur-hamburkan pakan seperti ini dengan mudah ya nah berbeda dengan yang kecil ini ya yang kecil ini ya padahal harinya sama nih sekitar 5 hari sampai 6 hari saya tinggal kondisinya full ya ini ya pakannya lubang untuk mengwil pakannya seperti itu ya dia hanya bisa memasukkan kepalanya agak susah ya untuk menjangkau pakannya sehingga dia agak sulit untuk menghambur-hamburkan pakan tuh oke jadi mungkin ada yang bertanya ya ini ya jadi kenapa sih saya kasih lakban seperti ini ini biasanya ada tikus yang bisa membuka ya dengan dikasih lakban seperti ini ya jadi dia tidak bisa membuka ya tapi yang ini agak susah ya sepertinya tidak bisa dibuka oleh tikus oke tapi tetap saya antisipasi biasanya apabila ada yang kebuka saya kasih juga selasi atau lakban supaya tikus tidak bisa membuka ya untuk mengambil pakan nah ini ya contohnya burung nongkrong disitu ya sehingga dia lebih mudah untuk mencungkil pakan sehingga pakan keluar oke kita lihat ya mudah-mudahan dia memberikan contoh untuk kita semua ya oh tidak yang jelas ini juga nih ya kita lihat ampasnya banyak nih tuh jatuhan semua oke nah jadi sebenarnya dispenser yang besar ini apabila indukan kita tidak memiliki karakter untuk membuang pakan itu sebenarnya tidak ada masalah yang jadi masalah itu ketika indukan yang kita miliki itu suka membuang pakan atau memilih pakan sehingga pakan banyak yang terbuang karena dia memilih pakan yang dia mau ya nah dengan menggunakan yang kecil ini ya dia tidak bisa untuk membuang ya agak susah sebenarnya bukannya tidak bisa tetapi faktanya di tempat saya kita lihat semuanya merata ini merata ya ini merata ini merata ini juga ya nah di indukan normal pun sama ya berkurangnya tidak begitu banyak ini ya seperti yang saya bilang tadi yang hanya jadi masalah ketika kita memiliki indukan yang memiliki karakter membuang pakan seperti ini dan ini ya sudah habis ya sehingga apabila kita menggunakan dispenser ini dan menemukan indukan yang karakternya membuang pakan jadi sangat boros biasanya ya pengalaman saya ketika saya isi hari ini ya full penuh seperti ini besok hari sudah habis dikuras ya dikuras sama indukan yang suka membuang pakan ya kita lihat dia makan hanya bisa kepalanya yang masuk yang di atas juga sedang makan itu kan agak susah dia membuang pakannya nah jadi ya teman-teman semuanya kelemahannya ya ampasnya itu jadi kita lihat dulu ya macam-macam karakternya ini ada yang ampasnya tertumpuk namun masih bisa diambil oleh burung lopbat dan ini juga ampasnya banyak yang tertumpuk di bawah kemudian ini juga banyak yang tertumpuk di bawah ya ini juga ya seperti ini namun ada yang seperti ini 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 agak kosong ya ini bukan berarti macet ini aja tinggal dia patok-patok disini pakan akan turun namun ini kembali ya ke karakter dari burung yang kita miliki ya jadi dia ini makannya langsung di luar sepertinya oke saya akan tunjukkan ya indukan burung lopbat saya yang kemarin ya saya isi dengan dispenser seperti ini ya yang normal seperti ini yang lubangnya ke atas ya isi satu hari kemudian besoknya sudah habis kemudian saya gunakan dispenser yang kecil ini ya yang ini nih saya gunakan dispenser yang kecil ini kemarin saya isi bersamaan ya ketika saya tinggal oke kita lihat apakah sudah habis atau belum nah disini ini ini indukannya yang sering membuang-buang pakan kemarin sudah saya bahas juga ya ini ini saya tinggal sekitar 5-6 hari ini yang saya bilang suka membuang pakan nah setelah saya gunakan dispenser ini 5-6 hari masih belum habis ya teman-teman juga bisa lihat perbandingannya dengan dispenser yang satunya tadi yang satunya tadi kita lihat sudah kosong walaupun dia ukurannya jumbo yang ini masih tersisa sementara karakternya ini membuang-buang pakan ya namun ya masih bisa ya tidak 100% dia langsung tidak membuang pakan nah ini teman-teman lihat nih ini pakannya masih bagus ya nanti akan saya ambil nih akan saya apa namanya saring yang masih bagusnya nih ya masih bisa diambil lagi tapi yang jelas dia tidak membuang sekali habis ini sudah 5 hari dia bertahan masih ada isinya ya biasanya setelah saya isi langsung habis besoknya ya oke nanti saya akan bersih-bersih kandang oke teman-teman semuanya ya demikian apa yang bisa saya bagi di peternakan saya ya jadi saya tidak menganjurkan untuk membeli dispenser yang saya gunakan tetapi ya saya hanya berbagi tentang pengalaman di tempat saya tentang indukan yang suka menghambur-hamburkan pakan dan kebetulan saya menggunakan dispenser yang saya gunakan ini sepertinya masalah indukan menghambur-hamburkan pakan jadi berkurang ya oke jadi seperti yang saya bilang tadi apabila ingin membeli dispenser yang saya gunakan ini ya harganya itu kemarin 33 ribu sekarang saya lihat naik jadi 34 ribu nah ini ya teman-teman semuanya dispenser yang saya gunakan ini yang mini ini ya sebelum teman-teman membeli apabila tertarik ya jadi sebenarnya tidak ada bautnya disini ya jadi dia sebenarnya polosan ya tidak ada bautnya ini namun apabila kita tertarik dengan model ini teman-teman bisa cek penjualnya untuk minta tolong dibuatkan atau ditambahkan baut ini sehingga dia lebih kuat untuk dipasang ya kalau kita tidak cek nanti dikasih hanya polosan tanpa baut nanti dia agak goyang-goyang ini kuat ini ya jadi kalau beli saran saya minta tolong ditambahkan sama penjualnya ini bautnya ini ya karena kalau kita lihat di penjualannya itu tidak ada bautnya untuk jenis yang harga 33 ribu ya namun kita aja yang inisiatif untuk minta tolong untuk menambah bautnya itu ya seperti itu untuk link pembelian ada di deskripsi video ini ya oke jadi demikian ya untuk pengelaman saya menggunakan dispenser ya tergantung untuk teman-teman semuanya mau menggunakan yang mana ya tidak ada paksaan saya hanya membagi pengelaman saya tentang dispenser yang saya gunakan ya oke demikian selamat sukses untuk semuanya tetap semangat dan joss selamat menikmati